Halo semuanya kembali di random lousy let's go random bad lousy Oke kita masih di game Oh simpelai simulator ya jadi kemarin itu setelah kita nata ini semua aku coba cari-cari bagaimana gimana caranya kita dapat uangnya jadi aku menemukan beberapa cara itu yang pertama kerja seperti biasa ya ada jadi supir ada jadi apa lagi ya pokoknya banyak deh terus kita juga bisa coding atau jadi freelancer dan kita juga bisa jadi pemulung atau mau ditampah terus nanti dijual kalau menurut aku yang paling efektif itu adalah coding Kenapa karena beberapa hari ini aku udah coding dan hasil uang aku itu kira-kira ya sekitar segini lah ya 300-an tapi sebenarnya lebih banyak sih nggak 300 karena uangnya itu udah aku beli ini bisa cuci terus aku udah beli bathtub juga buat mandi oke kita mandi pagi-pagi ya terus aku juga udah beli baju ini deh 1234 pokoknya ini tuh ya udah yang paling apa namanya yang paling bintangnya tinggi deh kita coba minum ya pokoknya yang paling tinggi oh semuanya tuh lagi itu health kita tuh rendah aku nggak tahu kenapa deh ini kita juga udah punya mesin cuci ya jadi untuk pertama di pagi hari itu biasanya kita akan beli dulu makanan aku belum coba streaming kenapa soalnya internetnya live banget kalau streaming nanti jaringannya putus-putus terus nanti banyak yang ngomel jadi aku nggak coba dulu streaming aku bakal coding terus kayaknya sampai kita bisa upgrade PC-nya kalau soal makanan menurut aku lebih efektif itu ayam kita beli dua dan ayam kita beli dua juga oke oke ya uangnya nol ya ya kemarin aku transfer kemana uangnya send to your credit card oke kita eh ya udah semuanya aja deh oke sambil nunggu nih biasanya aku ke lihat dulu kerjaan sih Hai jadi freelancer tuh coding tuh gampang banget jadi kita cuma nulis kode-kode nya dan kita bisa dapetin sekitar berapa ya 100 dolar lebih gitu oke pagi-pagi ya pintunya itu sebelum makanan datang biasanya kita itu aku itu mulung sampah ya jadi disini juga mau kita bisa oke kita dapet 3 barang ada beberapa tong sampah sih sebenarnya kita juga bisa lari ya ternyata aku baru tahu dan disitu juga ada trash motivation nya jadi kesempatan kita buat ngambil trash oke dapet satu lagi oke udah nah setelah kalian mulung sampahnya jadi sehari itu terbatas ya kalian bisa kesini kalian bisa jual barang-barang itu ke bapak ini ya Halo Pak saya menjual barang yah katanya kita terlalu bau masak hmm harus mandi dulu deh berarti saya sedih pagi-pagi jangan mandi ya kita oke makanan kita udah datang tapi kita mau mandi dulu kita terlalu bau sebenarnya hal kita tuh kurang banget itu 12 aku nggak tahu kenapa kayaknya kemarin terlalu semangat coding deh jadi stamina nya juga nggak terlalu ini sih jadi kita nggak akan nggak akan ke WC dulu kita mau jual dulu beberapa barang yang tadi kita dapet di sini di sini di sini kita bisa barang-barang jadi eh apa ya nego ya kita bisa nego kita taruh dulu $8 Wah roda itu mahal juga ya oke nah kita kita make a bargain jadi nego gitu ayolah Pak dinaikin mas dikit ya $40 tuh bisa dong ya nambah 28 kita bisa bergain lagi sekali lagi ayo dong teman lagi teman lagi kita udah ngumpulin empat barang ya nggak bisa dipotong satu dolar eh terakhir deh kita make bergain lagi siapa tahu jadi ijo ayo dong ijo ayo Pak ayo Pak ayo Pak ya dipotong tiga dolar ya udah lah nggak apa-apa lumayan $7 eh 37 dolar gratis ya oke setelah bergain biasanya aku itu ke rumah dan mengerjakan coding jadi seharian penuh kita bakal nge coding terus demi apa demi mendapatkan uang oke kayaknya kita makan dulu deh terus kita juga harus minum yang ini kita taruh di tas aja kita tahu nanti pas apa namanya coding itu capek kan kita bisa makan dan minum oke berhubung seharian di rumah aja kita mau mau cuci apa namanya yang paling penting dulu deh baju celana sama sepatu ah sepatu dicuci ya udah deh nggak mapalah 100 detik ya Nah setelah itu kita bisa kesini ya salah dong harusnya pijat F ya bukan E ayo ayo ya waduh start ulang lagi kan utriya kita juga udah beli webcam sama apa namanya mikrofon tapi aku belum coba stream kenapa? karena komputernya ngelit speknya masih kecil aku yakin gak akan bisa sih dan loadingnya juga lama oke berarti tadi kita nah ini dia disini tuh kan V nya itu cuma 27 kita dapet 135 nah biasanya aku ngelitain ini sehari sih aku biasanya ambil yang 135 120 sama 95 doang sih gak semuanya juga yaudah kita bakal coba mungkin ini bakal dipercepat sih soalnya lumayan lama juga jadi kita cuma tinggal enter kode abis itu kita tungguin sampai muncul tipe misalnya ini kan H gede nah kayak gitu doang terus ini D ya abis itu H lagi terus ya gini aja terus kalau ada angka kita pencet angka gini aja terus sampai sampai 5 per 5 ya sampai beres pokoknya yaudah kita bakal ngerjain dulu pokoknya seharian ini kita bakal coding mungkin bakal sampai malam banget sih demi uang ayo semua oh iya satu lagi ini kan help kita tuh 12 ya kalau kalian yang tahu cara nambahin help kita gimana tolong komentar di bawah ya sama kita bakal ini dulu ya uang kita tuh semuanya 327 nanti kita lihat berapa nambahnya dalam seharian ya dengan coding ini ya 327 oke ini doang oke access granted kayaknya ini bakal dipercepat sampai habis semua deh kemudian oke setelah coding berapa tugas ini gak aku ambil sih karena ya aku ambil yang 90an ke atas tadi kan uang kita 300an sekarang udah 600 jadi dalam hari kita bisa dapat 300 donaran dan itu lumayan banget buat makan dan lain-lainnya oke karena udah berhubung jam 3 subuh nih tunggu sebentar kita harus makan dulu kita harus makan ya tadi aku lupa gak makan pas coding ya ampun ya salah F oke oke kita ke cari uang yang lain itu kita bisa kesini crypto X ini tunggu sebentar ada satu lagi yang belum dimakan itu minum eh yang belum diminum itu minuman kita oke abis itu nah itu dengan bitcoin ini kalian bisa beli alatnya atau kalian bisa portfolio ini ketika harganya turun eh salah disini ketika kalian eh ketika harganya turun ya 6 ribu berapa atau seserah kalian beli yang banyak abis itu ketika harga disininya 7 ribu kalian bisa jual itu juga bisa menambah uang terus cara katanya sih cara yang paling ampuh mendapatkan uang itu dengan streaming 24 jam kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak karena ada donation juga di sana gitu ya terus kita juga jangan lupa bayar bill disini ya kerja-kerja-kerja terus tapi bill lupa dibayar waduh gawat deh itu nanti ditagih kalian ke rumah ya help aku ini sudah 10 loh kalau kalian ada yang tahu tolong dong gimana cara meningkatinnya oke bill kita kosong terus berhubung udah subuh nih udah subuh nih ya udah subuh deh oh iya satu hal kalian itu gamenya itu bakal ke save otomatis kalau kalian apa namanya kalau kalian tidur gitu ya jadi jangan kalian lagi main kayak gini terus kalian tiba-tiba keluar gitu ya itu pasti gak ke save oke karena sudah jam 5 subuh waduh waktu kita jadi kebalikan ya ini juga udah beres dicuci kita pasang-pasangin kita belum masih bisa belum lihat ya eh masih belum bisa lihat kita cuci topi kita deh oke selesai eh mana sih escape oke karena udah jam segini ya harusnya kita tidur tapi kita coding seharian tapi ya lumayan sih kita dapet 300 dolar kita bakal tidur sekarang dan video untuk kali ini berakhir sampai disini yang penting kita tahu bagaimana cara-cara mendapatkan uang ya kalian bisa mungut barang di tong sampah kalian bisa jadi influencer kalian bisa jadi apa namanya apa sih namanya freelancer terus kalian juga pemulung freelancer kalian bisa kerja jadi driver dan segala macam kalian bisa padahal juga jadi streamer biasa kalau jadi streamer biasa sih komputernya harus memadai banget ya makanya aku belum coba stream mungkin nanti kita akan bertemu lagi kalau misalnya komputernya udah bagus kita bisa mulai streaming pertama kita kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini ya gimana sih oh escape sekian untuk video kali ini see you the next video or the section of random lousie let's go random big lousie bye bye see you bye bye ya bye to Terima kasih telah menonton!